Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video kali ini kita akan bahas tentang teori intertekstual. Langsung saja pengertian dari teori intertekstual. Teori intertekstual adalah hubungan antara sastra dengan bidang lainnya yang menjadi hipogramnya. Di sini bisa berupa hubungan unsur, ide, gagasan, penokohan latar, gaya bahasa, dan untur intrinsik maupun unsur ekstrinsik lainnya yang terdapat dalam karya sastra terhadap kedua novel tersebut. Karena adanya beberapa kesamaan ide dalam penulisan novel tersebut. Namun ada pula perbedaan yang menunjukkan kehasilan ide paragraf. Di sini saya mengambil karya sastra novel yang berjudul 5 cm dan Traveler's Tale. Langsung saja kita bahas teori intertekstual dalam novel 5 cm dan Traveler's Tale. Yang pertama di segi tema. Novel 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan lima orang anak manusia yang bernama Ariel, Riani, Zabran, Liah, dan Genta. Di mana mereka memiliki obsepsi dan impian masing-masing. Rover Traveler's Tale ini juga menceritakan tentang persahabatan empat orang manusia yang selalu bersama hingga SMA. Namun harus dipisahkan oleh jarak karena mereka harus mengejar cita-cita masing-masing hingga akhirnya mereka harus menetap di empat negara yang berbeda. Yang kedua. Latar belakang kehidupan dan ekonomi. Latar belakang kehidupan yang dititakan dalam novel 5 cm menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Novel ini menggambarkan perbedaan kehidupan masyarakat desa dengan masyarakat kota yang menyebabkan perbedaan pula tingkah laku di antara masyarakat itu. Novel ini juga menggambarkan tentang perekonomian Indonesia. Kalangan menengah ke bawah secara jelas dalam novel tersebut. Perbedaan wajah perekonomian Indonesia dari yang diharapkan dengan adanya reformasi. Serta gambaran kehidupan rakyat akibat pemerintahan yang tidak dapat dipercaya. Kehidupan sosial ekonomi sangat jelas digambarkan dalam novel ini. Yang kedua dalam novel Traveler Still. Tidak secara spesifik menggambarkan tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Novel ini lebih banyak menceritakan tentang perjuangan tokoh dalam melakukan perjalanan di negara-negara asing dengan pengetahuan dan bekal seadanya. Bagaimana mereka berusaha untuk menikmati perjalanan yang mereka lakukan dan mendapatkan momen-momen terbaik dari perjalanan tersebut. Sehingga dalam novel ini banyak sekali menceritakan tempat-tempat yang sangat populer di negara-negara lain dan keindahan apa saja yang mereka dapatkan di negara itu. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan novel 5 cm. Yang ketiga dari perubahan pola pikir. Dalam novel 5 cm digambarkan bagaimana tokoh mengalami perubahan pola pikir saat melakukan perjalanan ke puncak Mahameru. Perjalanan yang mereka lakukan membuat mereka menyadari berbagai hal dalam kehidupan mereka. Dalam novel Traveler Still. Tidak diceritakan dengan jelas perbedaan pola pikir yang dialami tokoh. Di dalam novel ini lebih banyak menceritakan tentang pengalaman-pengalaman di negara lain dan memberikan banyak tips Traveler kepada pembaca tujuannya agar para Traveler lebih siaga dalam melakukan perjalanan ke negara-negara yang belum dikunjungi sebelumnya. Yang keempat perjuangan kehidupan dan mencari cinta. Perjuangan kehidupan yang diceritakan dalam novel 5 cm menggambarkan tentang perjuangan para tokoh dalam melakukan perjalanan dalam mendaki Gunung Mahameru. Bagaimana mereka mencoba menghadapi rintangan untuk sampai ke puncak dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami kisah cinta yang terdapat dalam novel ini berakhir dengan tak terduga. Bagaimana novel ini dari awal menceritakan tentang cinta gentah terhadap Riani dan Riani yang selalu mengagumi gentah. Namun ternyata pada akhirnya pengakuan Riani yang mengwujudkan gentah dengan setia mencintai Zafran. Yang keempat perjuangan kehidupan dan mencari cinta dari novel Traveler Style. Mereka menceritakan tentang usaha tokoh dalam menempuh perjalanan panjang menuju Barcelona. Rintangan yang dihadapi di setiap negara yang mereka lewati. Novel ini juga mengambarkan tentang bagaimana para tokoh kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang notabene-nya tidak menggunakan bahasa Inggris. Sulitnya bertahan di negara asing yang baru pertama dikunjungi tanpa persiapan yang matang. Cara tokoh menguncahkan masalah yang mereka temui di setiap negara. Baiklah, sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Bilahi taufiq walayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.